pertandingan catur yang sangat keren berlangsung di London Inggris tahun 1788 antara dua pecatur negeri tersebut Thomas Boulder sebagai putih berhadapan dengan Henry Seymour Conway Thomas Thomas Boulder mulai berminan dengan pion C4 pion E5 gajah ke C4 bisop opening gajah hitam ke C5 pion ke D3 pion C6 menteri ke E2 pion D6 pion F4 dan setelah melakukan pertukaran pion di petak F4 Henry Conway menempatkan menteri ke B6 menyerang kuda dan juga pion P Thomas Boulder merespon dengan menteri ke F3 dan jika sekarang hitam melangkahkan gajah makan kuda akan berhadapan dengan pengorbanan gajah makan pion di F7 sekat jika raja makan gajah tentu akan dibalas dengan gajah ke E3 dan sang menteri hitam akan tumbang pada permainan aslinya setelah langkah menteri putih ke F3 hitam memilih menodong benteng dengan langkah menteri makan pion di F7 dan bila mana sekarang raja hitam makan gajah tentu menteri hitam lagi-lagi akan tumbang karena gajah ke E5 Oleh karena itu pada game pastinya di posisi hitam tidak berani mengambil gajah hitam memilih melangkahkan raja ke D7 Thomas Boulder selanjutnya meluarkan kuda ke E2 hijau boleh hitam dengan menteri makan piong Thomas Boulder selanjutnya menempatkan raja ke D2 hijau boleh hitam dengan langkah skak gajah ke B4 kuda B menutup skak di C3 tentu saja mengorbankan benteng hitam menjawab pertama dengan langkah skak gajah makan kuda dan setelah kuda putih makan gajah hitam mengerakkan menteri makan benteng dan pada titik ini hitam unggul dua benteng namun posisi daya sang maharaja dari hitam sungguh mencemaskan Thomas Boulder langsung menyerang pertama dengan langkah skak menteri ke G4 raja menghindar ke C7 langsung disambut dengan menteri makan piong hitam mencoba bertahan dengan mengeluarkan kuda ke D7 disini putih tidak tertarik makan benteng putih memilih melanjutkan serangan dengan cara menempatkan menteri ke G3 bersiap menyantap pion di D6 hitam kemudian mencoba memberikan rute pelarian bagi sang raja dengan mendorong pion ke B6 di sini bobder belum tertarik makan pion B ia pertama-tama merusak sesuatu pion dari hitam dengan langkah pengorbanan kuda ke B5 tak pion makan kuda gajah makan pion kembali Raja ke B7 gajah ke D5 lagi-lagi tak dan setelah raja hitam terpaksa ke A6 di sini putih lagi-lagi tak tertarik makan benteng putih memilih melanjutkan serangan dengan langkah pion ke D4 sebuah ancaman sekakmat dalam satu langkah hitam mencoba bertahan dengan mendorong pion ke B4 tapi tentu saja gajah makan pion sang bagi raja hitam mencoba melarikan diri ke B5 namun langsung dihadang dengan pion putih ke C4 tak raja makan gajah menteri ke P3 lagi-lagi tak dan setelah sang raja terpaksa berpindah K5 putih langsung respon dengan menteri ke P5 tak mat putih bahab malam lambatsi belajar